Produser TV ini bertemu Rina Nose, kemudian ungkap hal mengejutkan yang buat publik heboh. Beberapa waktu yang lalu Rina Nose membuat keputusan pro dan kontra yang kini masih banyak. Diperbincangkan banyak hal layak luas. Hal itu terjadi karena melepas hijab yang sudah dipakai beberapa tahun belakangan. Meski banyak cibiran yang menhampirinya, Rina tampak kalem dan tak menghiraukan omongan orang. Kemudian, wanita 33 tahun ini juga seperti mantap dengan keputusannya ini. Hal itu dibuktikan dengan Rina dengan langsung diprogram TV dengan memandu acara D. Akademi. Asia 3 di Indosier. Namun beberapa hari setelah maraknya pemberitaan kepadanya, Rina Nose sekarang jarang muncul di TV membawakan acara di Indosier tersebut. Banyak spekulasi bermunculan. Ada yang menyebut Rina dipecat, ada juga menyebutnya mengundurkan diri. Kabar hengkangnya Rina Nose dari Indosier itu karena Rina sendiri yang meminta berhenti. Sementara dari Indosier, tak munculnya Rina di TV juga dipastikan penghasilannya akan menurun drastis. Setelah lama tak muncul di TV dan terlihat jalan-jalan di London, Rina kembali membuat kehebohan. Rina diduga bakal bergabung dalam acara Facebook Res. Hal itu bermula dari unggahan seorang produser ANTV bernama Ria Sunesta, yang mengunggah foto bersama Rina dan menuliskan keterangan foto seperti berikut. Welcome back home to Rina Nose 16. Tagar Facebookersan TV. Tagar Facebookerslovers. Tagar Facebookersartis. Tagar Rina Nose, begitu tulisan yang diunggah Ria Sunesta pada Rabu Malam, tanggal 14 bulan 12 tahun 2017. Postingan yang kolom komentarnya dinonaktifkan itu mengisyaratkan bahwa Rina akan ikut bergabung dengan Ayu Tingtingces. Foto yang diunggah Ria kemudian diposting ulang oleh akun admin Iktain Men. Jelas ini membuat kehebohan tersendiri bagi warga net yang melihat foto Rina bersama produser tersebut. tersebut. Terima kasih. Terima kasih.